Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gankan Pistop. Di kesempatan kali ini saya akan membahas analisa trouble kelistrikan. Jadi teman-teman pahami dulu rangkaian jalur kabel arus. Listrik input dan outputnya untuk kunci kontak pada motor dengan sistem pengapian AC. Saya akan gambarkan dulu ini misalkan kunci kontak. Pengapian AC. Di sini ada 4 kabel. Fungsinya juga berbeda-beda ya. Yang 2 itu untuk pengapian. Yang 2 lagi untuk penerangan. Dan sistem tanda sinyal. Rownya ini kelistrikan. Selain pengapian ya. Saya akan bahas ini dulu. Jadi ini kalau kunci kontak DC kan ada 2. Kalau AC kan ada 4 kabel. Ini dipisah antara pengapian sama kelistrikan yang lain. Ini inputnya. Ini saya gambarkan input. Inputnya itu dari aki. Plus min ketemu masa. Ini aki. Kemudian outputnya ini ada banyak kabel ya. Biasanya untuk penerangan di bagian depan. Depan. Ini yang belakang. Kemudian ini ke saklar-saklar. Kemudian ada yang ke signal. Tanda sinyal seperti send, rem, lakson. Nah ini dipisah 2. Ini untuk penerangan tanda sinyal dan kelistrikan yang lain. Kemudian perbedaannya ini nih. Untuk kunci kontak AC dengan yang DC. Ini untuk pengapian. Ini misalkan CDI. Nah nanti ini ada masa juga. Dan yang satu ini ke masa. Ke rangka atau ground. Saya akan jelaskan yang untuk pengapian. Jadi perbedaannya untuk pengapian DC. Ini kan kunci kontak ON yang DC. Itu kunci kontak ON. Saya gambarkan sini ya. Untuk pengapian. Kunci kontak ON. Eh kunci kontak OFF. Ini terbuka. Tidak nyambung. Terus pada saat kunci kontak ON. Nanti tertutup. Ini nyambung. Ini yang DC. Ya. Untuk yang AC. Nah. Ini kabel. Ini kabel menuju masa. Ini kabel arus. Ini kontak breaker. Saya gambarkan seperti ini terbuka. Ini kalau untuk kontak sistem AC. Posisi terbuka. Ini untuk di sistem pengapiannya. Ini kunci kontak ON. Posisi seperti ini. Kunci kontak ON. Tapi malah terbuka. Dan pada saat kunci kontak OFF. Ini tertutup. Beda dengan ini. Jadi ini kunci kontak OFF. Yang ini. Terbuka. Kunci kontak ON. Tertutup. Jadi nyambung. Harusnya keluar. Jadi ini sistem perkabelannya di CDI. Ini yang menuju kontak. Pada persis saat kunci kontak OFF. Ini nyambung. Ini nyambung dengan masa. Jadi pada saat kunci kontak ON. Nanti terbuka. Tidak nyambung. Putus ya. Putus dengan masa. Jadi intinya kebalikan dari. Ini DC. Karena CD-nya juga kan beda. Sistemnya di dalam CD ini. Tapi di sini. Di CD-nya tetap ada masa. Masa itu untuk. Kan di CD ada. Sumbernya kan dari. Sepul. Di sini juga ada pulser. Ya. Jadi tetap ada masa. Buat ini. Pulser juga ada pulser positif. Negatif di sini. Sambil di sini. Sudah ada gambaran. Jadi buat teman-teman. Nanti suatu ketika. Ada. Trouble. Ada permasalahan. Di perkabelan. Teman-teman sudah ada gambaran. Jadi. Ini untuk. Kunci kontak yang AC. Ini khusus untuk. Pengapian sendiri. Dan ini untuk. Kelistrikan yang lain. Seperti lampu-lampu. Jadi terpisah ya. Jadi buat teman-teman. Kalau ada trouble. Kelistrikan di pengapian AC. Minimal sudah ada gambaran di sini. Oke. Sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan. Silahkan diisi di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.